Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri Itu sebenarnya sudah privasi ya Karena saya tidak ingin kalian bermasalah satu sama lain Kenapa ada apa Gini Miss kan saya itu berkenalan dengan orang di Facebook ya Dulu udah kurang lebih satu tahun setengah lah Terus dia itu minta Biar aku itu cari cowok lain gitu loh maksudnya Nah terus di waktu aku oke udah aku pasrah gitu ya Terus dia itu Apa Macem-macem gitu Miss Mau diseparin foto video kayak gitu Terus Terus Aku harus gimana gitu Miss Kamu sudah kirim uang ke dia Waktu itu dia pinjem sih Kayak pinjemin Katanya ini dia minta rekening mau dibalikin gitu Tapi terus dia ngomongnya itu Aku izin unggah video kamu ya di TikTok sama di Facebook gitu Terus gimana Miss Maksudnya gimana Aku takut gitu Ya dia ngacem Ngacem mau dikirimi video di TikTok sama di Facebook gitu Oke sekali lagi nih Karena Miss Juni kan tidak tahu apa yang terjadi Selama ini kamu pacaran sama dia habis uang berapa dulu? Dulu itu 1 juta Totalnya dia Terus totalnya sekarang 5 juta Berapa? 2 juta 4 juta 4 4 Kamu jujur ini? Iya Kamu ini jujur? Iya Iya jujur Oke Terus kamu banyak foto telanjang? Iya Kamu video call sec telanjang juga? Iya Iya Oke Terus dia nyuruh kamu cari cowok lain? Iya Dia nyuruh gitu loh Miss Ngerti? Berarti kan kamu Kamu nih sudah tahu Bahwa kamu pernah melakukan hal tersebut Saat kamu punya cowok lain Kamu melakukan hal yang sama apa enggak? Aku enggak ada cowok lain Cuma dia Oke Tahu enggak Kalau orang yang kayak gitu adalah syndicate? Berapa banyak kamu lihat? Gimana? Ya aku udah Udah lihat sih Itu kontennya Miss Juni itu Cuma mungkin aku terlambat lihatnya gitu Oh kamu terlambat lihat konten Miss Juni Oke Jika dia menyebarkan video-videomu Sebenarnya satu hal Kamu enggak kehilangan uang banyak sih Kalau hubunganmu memang benar satu tahun Tapi itu lalu Takutnya nanti teman-teman tahu terus Jauhin aku atau gimana gitu loh Miss Maksudnya Teman yang baik akan tetap jadi baik Teman yang akan pergi tetap akan pergi Ya itu kan kesalahan dong Kan harus ada konsekuensinya Saya tahu itu kesalahan saya Ya kan harus ada konsekuensinya Enak aja kamu melakukan kesalahan Terus habis itu ada orang yang melaporkan Terus kamu enggak ada konsekuensinya Nah ini kenapa saya selalu katakan Berhati-hati di dalam media sosial Pacaran harus hati-hati Bener enggak? Karena malu enggak bisa dibayar sayang Apa yang bisa kamu lakukan dengan malu? Ya kamu cuma bisa bilang malu Tapi semakin kamu bilang malu Takut dia akan semakin mengancam kamu Tapi saat kamu bilang Sebar aja Mungkin dia nyebar sekali kok Setelah itu dia enggak akan nyebar lagi Karena dia mangsanya bukan cuma kamu satu orang Dia banyak wanita kok Iya aku tahu Makanya Jangan terlalu GR kalau ada cowok Minta video call bahwa dia akan menikahimu Iya Enggak ada Enggak ada Jadi kalau dia nantang kamu Terus dia bilang Mau nyebarin video kamu Ya bilang aja Sebarin aja deh Harus aku galet Apa harus aku langsung blokir kita aja ya misalnya Sebenarnya langsung di blokir aja Karena dia Dia tidak akan peduli Dia akan cari nomor baru lagi Ngenjar kamu Yaudah blokir aja Dan jangan kenalan lagi di media sosial Kalau kamu kenalan lagi di media sosial Cowok yang ngedeketin kamu itu Satu grup dengan dia Oh gitu Jadi kalau kamu masih pacaran di media sosial Saya yakin dan percaya Kamu akan mengalami hal yang sama Iya Berarti aku blokir Atau aku harus ganti nomor semuanya gitu ya misalnya Kalau menurut saya Ganti nomor itu lebih aman Diblokir dia akan ngejar kamu Ganti nomor Dan ingat Jangan menunjukkan muka kamu lagi di media sosial Ya ini hukuman-hukuman buat kamu sendiri Jadi kalau kamu nunjukin foto-foto kamu lagi di media sosial Dia akan ngejar kamu lagi Dan laki-laki lain pun yang akan ngejar kamu Dan kalaupun ada laki-laki lain mencintaimu Itu kurang lebih satu grup dengan dia sayang Oh iya 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 bisa Paham gak Iya paham Ini dia masih WA aja ini WA ngomongnya apa Dia bilang Oleh kan disafning tiktok gitu Biarin aja Sekarang matiin HPmu Sekarang matiin HPmu Sekarang totalitas matiin HPmu Dia akan bingung semua ya Iya betul Kenapa dia akan Kalau kamu matiin dia Dia gak akan sedih kok Dia masih punya cewek-cewek lain Iya iya aku udah tau Makanya itu aku Udah pasrah maksudnya Kalau dia mau ninggalin Ya oke silahkan gitu loh maksudnya Tapi ya itu lancamannya dia kayak gitu Kemarin dia punya nomornya majikanku Iya punya nomornya majikanku Kenapa dia punya nomornya majikanku Soalnya gini mis Kan waktu itu Nomornya kehadian sama dia Nomor aku dia pakai Nomor dia aku pakai Kayak gitu kan Itu lupa Padahal udah aku bilangin Itu yang pakai orang lain Aku gitu Waduh Kamu sampai sepertayanya Seperti itu sayang Tapi Tapi tadi malam Aku udah bilang sama majikanku Aku bilang Aku bilang dia itu suami aku Aku bilang gitu kan Nanti kalau dia Mau telpon Sama Majikanku itu Bilang aja Aku mau pisah sama dia Aku bilang gitu sama majikanku Udah tenang aja Aku gak kenal sama dia Nanti kalau dia beneran Telepon aku Aku bilang Aku gak kenal sama kamu Kamu ngomong aja sendiri Sama Sama orangnya Gitu Majikanku udah bilang gitu Makanya aku agak Agak lega gitu loh mis Majikanku Tapi ingat loh Orang Hongkong Orang Hongkong Kalau diteror orang itu Bisa marah loh Cuman hati-hati aja Kerjamu harus lebih baik lagi Ngerti? Sekarang diblokir aja Dan kamu ngomong sama majikanku Karena suamiku terus ganggu Karena dia Gak tau ada perempuan lain Atau apapun Saya ingin fokus cari uang Karena dia minta uang terus Karena majikanku paling gak suka Kalau suaminya cari Minta uang terus Oke? Iya Iya tadi malamu udah bilang gitu Majikanku udah tenang aja Kamu fokus kerja aja gitu Iya makasih Aku bilang gitu loh Saya tuh sudah berkali-kali Ngingetin loh Dari tiga tahun yang lalu Tapi kenapa masih terjebak aja Berarti kamu masih baru Tau Miss Yuni? Iya baru-baru beberapa bulan ini Tapi udah kenal duluan sama dia gitu Tapi aku selalu ngikutin Konten Miss Yuni itu Kenapa aku kok baru Tau gitu kan Udah terlambat Yaudah gak ada yang terlambat Selagi kamu masih mau berusaha Artinya adalah Jangan sampai itu terjadi lagi Ngerti? Iya Ada yang lain lagi? Gak ada Miss Ganti nomermu sekarang Off aja ya Off aja Oke Thank you Apa yang bisa saya katakan? Nggak ngajar ona aku ngomong Uru ona aku ngomong Bagaimana saya harus berbicara? Bagaimana saya harus menjelaskan pada kalian semua Bahwa laki-laki yang di media sosial Minta video kolan terlanjeng itu adalah Laki-laki bangsa, laki-laki bajingan Berapa kali saya harus ngomong seperti ini? Kenapa saya selalu katakan bahwa berhati-hati di media sosial Jangan sampai tubuh kita itu diketahui oleh orang lain Jangan sampai tubuh kita itu diperalat oleh orang lain Jangan sampai kehormatan kita itu dilucutin oleh laki-laki di media sosial Berapa kali saya memohon sama kalian untuk menjaga harga diri sendiri Tapi memang benar apes tidak ada dalam kalender Saya tidak menyalahkan siapapun Yang penting adalah Lebih baik berhati-hati di dalam segala usaha kalian Di dalam segala rencana kalian Karena jika kalian salah melangkah Jika kalian salah Melakukan aktivitas yang nggak jelas Maka kalian akan kehilangan harga diri kalian sendiri Uang melayang Nggak masalah Tapi harga diri melayang Menjadi beban seumur hidup Pesan saya sebagai perempuan Jaga harga dirimu Jangan sampai lagi-lagi begitu mudah melukai hati kita Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan sukses selalu Sampai ketemu lagi di lain waktu Dan